Petugas berhasil gagalkan peredaran sabu seberat 21 kg yang disimpan dalam hutan nipah di asahan Sumatera Utara. Satu tersangka turut diamankan petugas. Petugas Satnarkoba Pores Tunjung Balai mengelandang seorang tersangka untuk menunjukkan lokasi disembunyikan yang narkotika jenis sabu di hutan nipah pulau kecil di Seikapaya, asahan Sumatera Utara setelah setempat ini. Dari lokasi, petugas menemukan dua karung yang disembunyikan di balik pohon nipah. Setelah dibongkar, petugas menemukan sabu yang kemas dalam 21 paket hijau. Selanjutnya barang bukti dibawa ke Pores Tunjung Balai untuk disita dan uji laboratorium. Temuan paket seberat 21 kg tersebut berawal dari penangkapan SS saat menjual sabu seberat 1 kg. Dari hasil pemeriksaan, tersangka mengaku menyimpan sabu lainnya di lam hutan nipah seberat 20 kg. Kemudian setelah dilakukan pendalaman-pendalaman dan integrasi bahwa yang bersangkutan juga itu masih ada menyimpan di salah satu pulau di Kecapatan Seikapaya, Kabupaten Asahan. Kemudian tim bergerak di sana dengan menggunakan bot terasal pol air. Dan setelah dilakukan penyisiran, kemudian ditemukan ada dua karung. Ini dua karung yang berisi ini sebanyak 20. Kini petugas melakukan pengembangan yang terjadikan narkoma tersebut. Sebenarnya bersangka terancam hukuman sumber hidup atau hukuman mati. Dari Tanjung Balai, Sumatera Utara, Ulir Lamri melaporkan.